Kita ke kasus penganiayaan David Ozora, pemirsa setelah dua kali ditolak laporan anak yang berhadapan dengan hukum AG atas nama Mario Dandi, akhirnya diterima oleh polisi. Mario dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap AG. Mario Dandi tersangka penganiayaan David kembali dilaporkan tim kuasa hukum AG dengan dugaan pelecehan seksual. Setelah sempat dua kali ditolak, laporan ketiga kalinya diterima pihak kepolisian. Kemarin dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, tim kuasa hukum AG melampirkan delapan bukti. Laporan dibuat lantaran adanya fakta baru saat sidang putusan. Meski dalam sidang ada dua orang yang diduga melecehkan AG, namun laporan kali ini hanya ditujukan untuk Mario. Mario dilaporkan dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau untuk pelaporan pidananya, ini juga bentuk edukasi kita ke masyarakat, pelaporan pencabulan terhadap anak itu sudah jelas merupakan tindak pidana. Jadi siapapun yang berhubungan, badan baik mau sama mau atau memang dipaksa, itu merupakan tindak pidana. Itu sudah diatur di Undang-Undang kita, bahkan di negara lain juga sudah ditegakkan. Laporan pertama AG diajukan pada Selasa 2 Mei 2023. Laporan ditolak dengan alasan perlu diajukan oleh orang tua wali pelapor. Sedangkan laporan kedua diajukan penasihat hukum dan wali AG pada keesokan harinya, 3 Mei 2023. Laporan ditolak dengan alasan harus visum terlebih dahulu. Sebelumnya, AG bersama-sama dengan Mario Dandi dan Cien terlibat dalam penganiayaan David Ozora. Dalam persidangan, terdakwa anak AG di vonis 3,5 tahun penjara. AG melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis yang diterimanya, namun banding ditolak. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!